Halo, apa kabar? Kembali lagi sama aku. Kali ini aku akan merinding tentang Prediksi Jodhya Pirgo di tahun 2021. Seperti biasa, energi di taifar sersa belum tentu tertarik energi kamu karena yang ditarik jutaan manusia. Dan ini energi bisa kebolak-balik. Setiap prediksi tidak harus terjadi. Setiap ramalan belum tentu terjadi di kehidupan kamu. Bisa jadi energi kamu tidak ada di sini. Bisa jadi ada faktor tertentu yang menyebabkan hal sesuatu prediksi tidak terjadi. Bisa terjadi adanya orang yang sirik bisa merubah kehidupan kamu. Adanya permainan supranatural dan mistik yang memengaruhi kehidupan kamu sehingga itu tidak terjadi. Atau mungkin kejadian buruk yang akan menimpa kamu singkapi dengan banyak berdoa dan waspada itu bisa berubah. Kali ini saya membuat tiga plot khusus untuk keuangan, karir, dan percintaan selama satu tahun di 2021 secara global. Apa saja yang akan terjadi dengan Jodiok Virgo? Mari kita lihat bersama tentang keuangan di tahun 2021 untuk warga Virgo. Di tahun 2021 warga Virgo saat orang lain tidak menemukan keuangan saat orang lain merasakan kerubuhan keuangan saat orang lain terjatuh dalam hal kemiskinan tidak dengan warga Virgo. Warga Virgo tetap bisa bertahan di dalam kemiskinan. Warga Virgo tidak tergoyah di saat negara sedang resesi. Warga Virgo tetap bisa stay mapan dalam kehidupannya terutama dalam hal keuangan. Mungkin orang-orang Virgo punya usaha yang tidak habis seumur hidup. Mungkin orang Virgo punya tabungan yang lebih dari cukup. Mungkin orang Virgo pandai mengatur keuangan. Sehingga dikala orang lain mengalami kehancuran keuangan dia masih bisa tetap bertahan. Di sini yang secara global secara keseluruhan orang-orang Virgo itu ditakdirkan untuk kaya. Sehingga keuangan dia jauh dari kekurangan. Apabila Anda merasakan Anda tidak mempunyai hal itu tidak mempunyai kemapanan keuangan mungkin Anda ditakdirkan menjadi orang miskin orang biasa untuk Virgo. Tapi semiskinnya Anda ada yang lebih miskin dari Anda. Begitu. Di sini di tahun 2021 apapun keadaannya suatu negara hancur resesi Anda tidak hancur. Anda bahkan semakin kaya menemukan jalan kehidupan menemukan bisnis-bisnis baru teman-teman baru yang semuanya bisa mempertahankan segi keuangan ekonomi Anda. Di sini saya melihat banyak terlahir entrepreneur muda baru. Di sini saya melihat kamu berteman warga Virgo dengan banyak orang-orang yang berambisi masalah bisnis dan keuangan. Berambisi mencapai cita-cita tentang harta dan ekonomi. Kamu ada di antara mereka dan kamu ada di jalur yang tepat di mana kamu bisa mempertahankan segi kemapanan ekonomi kamu. Banyak pundi-pundi keuangan banyak celah-celah apapun yang kamu sentuh bisa menjadi uang. Begitu. Kamu adalah seperti seorang apa ya seorang dewa yang dewa harta. Apa yang kamu pegang akan jadi. Usaha apa yang kamu sentuh bakal jadi di tahun 2021 adalah tahun emas buat kamu. Bagaimana dengan karir? Untuk karir di sini untuk Virgo di tahun 2021 Anda menemukan puncak karir yang paling gemilang paling tinggi. Di sini saya melihat banyak sekali warga Virgo menemukan peluang-peluang emas. Di sini saya melihat adanya tempat baru usaha baru adanya wilayah baru kekuasaan baru jabatan baru yang dihasilkan oleh warga Virgo. Di tahun 2021 adalah tahun emas buat Virgo. Tahun keberuntungan tahun kejayaan di mana dia bisa mendapat karir yang setinggi-tingginya di mana dia bisa menjadi seorang pengusaha baru yang sangat mendunia dan terkenal. di mana dia bisa membuka peluang-peluang usaha bagi orang lain. Dan keadaan apapun yang dia usahakan itu karir itu menempatkan dia ke tempat yang terbaik. Mengangkat dia ke posisi yang terbaik. Seandainya seorang Virgo seorang karyawan melamar di perusahaan maka dia akan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Apabila dia seorang pengusaha maka di tahun 2021 adalah tahun yang sangat ambisi gitu. Pada saat itu Anda berpeluang untuk menjadikan usaha Anda menjadi sangat besar. Peluang-peluang usaha, karir, dan jabatan itu terbuka sangat luas untuk warga Virgo ya. Virgo itu akan banyak peluang-peluang lah. Peluang-peluang jabatan, keuangan terbuka lebar. Saat orang lain tidak mendapatkan itu. Tapi untuk Virgo dia mendapatkan peluang itu. Kemudian untuk percintaan Virgo tahun 2021. Apa yang terjadi dengan Virgo di tahun 2021? PENTACO NEN PENTACO THE FULL THE LOVER TWO OF CUP Di tahun 2021 nampaknya orang-orang Virgo bagus banget ya. dalam hal karir, jabatan, dan ekonomi, dan percintaan. Di sini saya melihat Virgo bertemu dengan cinta sejatinya. Orang-orang warga Virgo akan bertemu dengan jodohnya ya, dengan twin flame-nya. Akan bertemu di awal semester pertama saya melihat. Sekitar bulan Maret dan April orang-orang Virgo ataupun akhir tahun pokoknya di semester awal deh semenjak bulan Maret ke sana sampai ke belakang. Orang-orang Virgo bertemu dengan jodoh sejatinya. Orang-orang Virgo bertemu dengan twin flame-nya. Orang-orang Virgo menemukan seseorang yang dia cari selama ini. Ada-ada siklus yang berputar di Virgo ini. Kalau kemarin dia penuh pengkhianatan, dia mengkhianati ataupun dikhianati, maka pada saat ini semua itu tuntas. Pencarian itu sudah selesai. Dengan bertemunya dia dengan ini, pasangan sejati dia ini. Dia akan bertemu dengan pasangan sejati dia. Dia akan bertemu dengan sosok ini. Seseorang yang dia cari pas sesuai apa yang dia inginkan. Dia itu bisa jadi soulmate-nya, bisa itu twin flame-nya. Dan ini bisa terjadi setelah bulan Maret, sekitar bulan April, ataupun sampai di akhir tahun 2021. Di awal tahun 2021, orang Virgo sering terjerat cinta lokasi sering tak bisa mop on dengan masa lalu. Orang-orang Virgo itu kerap tak bisa melupakan hubungannya dengan yang masa lalu dan masih mengingat masa lalunya. Di sini dia berusaha untuk kembali kepada masa lalunya. Di awal tahun 2021, warga Virgo ada yang belum bisa mop on. Ada yang berusaha masih ingin terkait dengan masa lalunya. Tidak bisa melepaskan diri dari masa lalu dia dan ingin kembali pada sosok itu. ada warga Virgo yang jomblo yang sendiri sedang mengalami transformasi dimana dia dalam kesendiriannya jomblo dia akan menemukan sosok pasangan hidup. Dan secara globalnya di tahun 2021 adalah tahun perjodohan buat Virgo. Banyak sekali orang Virgo yang akan menikah. Saya melihat di sini akan menemukan cinta sejatinya, menemukan sosok yang dia inginkan. Tahun 2021 adalah tahun emas buat Virgo. Di bidang keuangan dia mapan, di bidang karir dia maju, di bidang percintaan, dia duan, pemilik, pemegang cinta sejati itu. Selamat buat warga Virgo untuk menghadapi tahun 2021 jangan penuh gemuruh, jangan penuh emosi, jangan penuh ambisi, singkapi dengan tenang, karena tahun itu adalah milik kamu. Dimana apa yang kamu pegang akan menjadi emas, dimana kamu sesuatu yang kamu kejar akan kamu dapatkan di tahun 2021. See you, bye-bye.